Usulan duet Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka dalam Pilpres 2024 mencuat usai keduanya menghadiri peringatan Hari Veteran Nasional di Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta, Kamis 10 Agustus. Sehari sebelumnya, usulan tersebut juga disampaikan langsung oleh relawan Bolonemase saat bertemu Prabowo di Kota Solo. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan pertemuan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka yang duduk satu mobil saat menghadiri peringatan Hari Veteran Nasional di Surakarta sebagai bentuk silaturahim. Ia mengungkapkan seringkali menemui Gibran saat mengunjungi Surakarta. Oleh karena itu, Puan tak mempermasalahkan pertemuan antara Prabowo dengan Gibran. Ya tidak apa-apa, itu kan silaturahim. Mungkin sebagai wali kota, Mas Gibran kemudian ingin menemani atau sama-sama satu mobil dengan Mas Prabowo. Saya juga manggilnya Mas Prabowo. Ujar Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, Kamis 10 Agustus melansir antara news.com. Pertemuan Prabowo dan Gibran memang kerap terjadi saat Prabowo mengunjungi kota Solo. Berikut momen bersama Prabowo dan Gibran dalam beberapa kegiatan di Solo. Pertama, Prabowo dan Gibran tertangkap kamera sedang duduk bersama dengan Ganjar Pranowo dan Erik Thohir pada Senin 24 Juli. Momen pertemuan itu diketahui terjadi saat menunggu kedatangan Jokowi di Bandara Adi Sumarmo Boyolali yang akan melanjutkan kunjungan kerja ke Malang. Kedua, wali kota Solo Gibran Raka Bumi Krakat juga pernah mendampingi Prabowo Subianto pada acara Harla ke-63 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII di Benteng Vestenberg, Solo, Jumat 23 Juni. Berselang sebulan sebelumnya, Prabowo Subianto menemui wali kota Solo Gibran Raka Bumi Krakat di angkringan Omah Semar Solo, Jumat 19 Mei malam. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo sekaligus bertemu dengan perwakilan relawan Jokowi Sejateng dan Jatim. Pertemuan ini berujung Gibran mendapat panggilan dari DPP PDIP. Terima kasih telah menonton!